Seringkali kalau kita mengakhiri sebuah ucapan, kita mengatakan Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang dimaksud dengan taufiq? Kalau kita melihat dari akar katanya itu, itu artinya restu. Restu hampir sama dengan rida. Jadi ada restu dari Allah. Bukan main kalau Allah merestui kita kan? Jangankan Allah. Restu orang tua saja. Nah, kayaknya temanmu itu baguslah. Anda tidak salah pilih. Saya restu kalau kamu memilih itu. Bukan main. Berbunga-bunga hatinya sang anak mendapatkan restu dari orang tua kan? Ini kalau yang merestuinya itu adalah Allah SWT, itu luar biasa. Tapi tidak cukup hanya restu, aruh restu itu juga sesuai dengan petunjuknya. Nah, kalau sudah ada restu Allah, sesuai dengan petunjuknya dia, yang dia akan maha tahu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, maka itu doa untuk selalu kita mengatakan dan kepadanya lah Allah yang memberikan restu dan hidayah petunjuk buat kita semuanya. Nah, Allah SWT tidak ada pemberian petunjuknya yang negatif untuk manusia. Selalu kalau petunjuknya Allah itu pasti baik. Nah, kalau kita dapat restunya Allah, restu itu ditambahkan lagi dengan petunjuknya Allah, itulah yang disebut dengan taufik dan hidayah. Itulah yang sering kita doakan. Nah, kalau sudah mendapatkan taufiknya Allah, restunya Allah, juga mendapatkan hidayahnya Allah, maka orang itu pasti akan selamat. Karena itu para pemirsa, jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti untuk memohon restu atau taufiknya dan hidayah atau petunjuknya Allah SWT. Kalau kita sudah menemukan taufik dan hidayah, pasti hidup ini akan tenang, tentram, bahagia. Bukan saja di dunia, tapi insya Allah nanti sampai di akhirat kelak.